Misteri bayangan setan jilid 15. Hangmong Chiehie serunya tak tertahan. Hawa murninya buru-buru disalurkan keluar dari pusar mengelilingi seluruh tubuh, Hawa luakang Chiehieh kunian Chian Kiep pun segera dipersiapkan di sepasang telapak tangan siap-siap dikirim keluar. Mendadak. Jangan kegabah, biar pintu yang menahan datangnya serangan tersebut, dari balik hutan tiba-tiba muncul Wilyong To'o Tiang yang dengan cepat meluncur datang. Ujung jubahnya dengan cepat dilamparkan ke depan, segulung Hawa pukulan tak berwujud dengan cepat mengulung datangnya kabut warna hijau itu. Walaupun tenaga dalam dari Wilyong To'o Tiang amat sempurna, tetapi mana dia sanggup untuk menahan datangnya angin pukulan dari aliran Sian Bun Sian Tian Chin Hiehieh tersebut? Sewaktu kedua gulung angin pukulan itu hendak terbentur satu sama lainnya mendadak dari balik hutan kembali menggulung datang sebuah pukulan berhawa lunak yang buatan To'o Su tersebut menerima datangnya gulungan kabut hijau tersebut. Berak di tengah suara bentrokan yang amat kersa, Hawa tekanan dari kabut warna hijau itu pun kontan dipunahkan lenyap tak berbekas. Tetapi, walaupun demikian tidak Wilyong To'o Tiang merasakan hatinya tergetar keras juga, diam-diam ia merasa amat terperanjat. Pada saat yang bersamaan si sastrawan berkerudung itu pun sudah melayang turun ke atas tanah, ia tidak mengerti kalau di balik kejadian ini masih ada orang lain yang turun tangan membantu, di dalam anggapannya angin pukulan kabut hijau yang sudah dipunahkan oleh Seng To'o Su tua yang berada di hadapannya pada saat ini. Dalam hati diam-diam ia merasa sangat terperanjat, sambil melototi Wilyong To'o Tiang tajam-tajam, tegurnya, siapakah saudara pintu adalah Wilyong Chi? Saudara sungguh dasyat benar ilmu pukulan Hang Mong Chi Hiemu itu perkataan ini seketika itu juga membuat si sastrawan berkerudung tersebut kembali merasa sangat terperanjat, ia tidak menyangka pihak lawan bukan saja berhasil memunahkan angin pukulan Hang Mong Chi Hiemu bahkan mengenali pula kepandainya tersebut, hal ini jelas menunjukkan bila kepandain silatnya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Tetapi dasar sifatnya yang licik, dan banyak akal, kendati dalam hati masih belum berhasil mengetahui hebat tidaknya kepandain pihak lawan, tetapi ia tidak ingin pula turun tangan mencoba-coba. Oh, kiranya saudara adalah Wilyong To'o Tiang yang telah memperoleh kitab pusakasian Tok Teo Oliok, selamat bertemu, selamat bertemu serunya sambil tertawa-tawar. Setelah bertemu muka dengan dirimu biarkanlah aku sudahi sampai di sini dulu peristiwa ini malam ini, kita bertemu kembali pada pertemuan puncak para jago di Gunung Ui San, bulan 8 tanggal 15 yang akan datang sehabis berkata ia lantas menjura kemudian putar badan mengundurkan diri dari tempat itu. Wilyong To'o Tiang mengerti bila si sastrawan berkerudung itu dibuat mundur karena terperanjat atas kedasyatan angin pukulan berhawa lunak tersebut, mengambil kesempatan itu ia pun putar haluan mengikuti tiupan angin. Saudara suka memandang tinggi pintu, dalam hati aku merasa amat berterima kasih suatu badai yang bakal berlangsung dengan demikian sirap kembali, dengan air muka serius Wilyong Chi lantas mengajak Tan Kiya Beng berdua untuk meninggalkan tempat itu. Tan Kiya Beng sambil menggendong Leng Tiongit Ko'ai dengan mengikuti Wilyong To'o Tiang segera berlalu dari kuil orang-orang isana ke buang emas dan berhenti di sebuah hutan sunyi yang rada tersembunyi. Ketika itulah dengan wajah serius Wilyong Chi menghela nafas panjang. Hei, apabila malam ini tak ada orang yang sudah turun tangan secara diam-diam, entah bagaimanakah akibat dari pertarungan tersebut, HMMM. Walaupun tenaga pukulan dari si sastrawan berkerudung itu sudah berhasil mencapai kesempurnaan tujuh, delapan bagian, tetapi Bu Ampue percaya masih bisa menandinginya, supaya kenapa harus turunkan pamer sendiri kata Tan Kiya Beng rada kurang puas. Perlahan-lahan Wilyong To'o Tiang menggeleng lalu menghela nafas panjang. Hei, walaupun tenaga murni Jihekunian Cintiemu itu juga termasuk kepandaian tingkat tertinggi dari golongan Sian Bun, tetapi belum berhasil mencapai kesempurnaan seperti apa yang berhasil ia miliki kemungkinan sekali kau masih bukan tandingannya. Hei, hanya seorang jagoan dari Isana keburang emas saja sudah memiliki kepandaian silat yang sedemikian, dasyatnya, bagaimana pula dengan kepandaian yang dimiliki majikan mereka setelah mendengar perkataan dari Wilyong To'o Tiang ini, kepercayaan pada diri sendiri yang terkandung dalam hati Tan Kiya Beng pun hampir-hampir saja goyah. Padahal apa yang dilihat oleh Wilyong Ti tidak lebih hanyalah kelihayan dari ilmu pukulan Jihekunian Cintai Hai pada mulanya, sejak ia kena racun tempo dulu sehingga pil pusaka dari ular seribu tahunnya pecah maka tenaga dalam yang dimiliki Tan Kiya Beng pada saat ini betul-betul sudah memperoleh kemajuan yang luar biasa pesatnya hanya saja ia sendiri pun tidak merusak akan hal ini. Wilyong To'o Tiang adalah orang yang paling dihormati olehnya, kini perkataan tersebut diucapkan olehnya, hal ini sudah tentu membuat pemuda itu percaya penuh. Setelah saling bertukar pandangan sejenak mendadak Wilyong Chi bertanya, siapakah orang yang kau bopong itu si manusia aneh dari Leng Tiong, Tiong Hie setelah ditegur oleh Wilyong Chi, Tan Kiya Beng baru teringat bila ia masih membopong seseorang pada punggungnya, buru-buru ia menurunkan badan seng manusia aneh tersebut dan dibaringkan ke atas tanah. Setelah itu ia baru menceritakan kisahnya di mana sepasang gadis cantik dari daerah Biaw Leng datang minta bantuannya. Akhirnya Wilyong To'o Tiang menghela nafas panjang. Hei, walaupun watak Leng Tiong Itkoai sangat aneh dan suka menyendiri, tetapi ia tidak bisa dikatakan seseorang manusia yang tidak berperasaan, sembari berkata ia lantas berjongkok bantuk memeriksakan lukanya, setelah itu dari dalam sakunya mengambil keluar sebutir pilsak Leng Tan dan dijejalkan ke dalam mulutnya. Masih beruntung tenaga dalamnya amat sempurna sehingga jantungnya tidak sampai tergetar putus, sekarang keadaannya sudah tidak berbahaya lagi ujarnya kemudian sambil bangkit berdiri. Kurang lebih setelah seperminum teh kemudian kedua orang itu berjaga-jaga di sisinya, perlahan-lahan Leng Itkoai baru tersadar kembali. Ia membuka matanya dan pentang mulut hendak berbicara, tetapi keburu dicegah oleh Wilyong Chi. Tiong Hengkau baru saja semibuh dari luka parah, lebih baik aturlah pernapasan setelah itu baru berbicara Leng Tiong Itkoai menurut, ia memejamkan matanya untuk atur pernapasan setelah itu baru bangun berdiri dan menjurah kepada Wilyong Chi atas pertolongannya, demikian pula terhadap Tan Kiabeng. Tiong Hengkau tiada ikatan dendam dengan orang-orang Kang Ou, kenapa harus menerjunkan diri ke dalam pihak isana keburang emas tanya Wilyong Chi kemudian sambil tertawa. Hehehe, peristiwa ini amat panjang untuk diceritakan, perlahan-lahan Leng Tiong Itkoai menghela nafas panjang dengan wajah memberat. Apakah diantara Tiong Hengkau dengan orang-orang isana keburang emas mempunyai hubungan yang sangat terat boleh dikata memang begitu jika demikian adanya, tempo dulu majikan keburang emas pun merupakan orang-orang bulim? Tetapi, entah dendam sakit hati apakah yang terikat antara dirinya dengan partai besar yang ada di daratan Tiong Goan sehingga tiada sayang-sayangnya ia sudah menggunakan tindakan yang kejam untuk menghadapi mereka? Soal ini tak bisa salahkan dirinya, negara yang hancur rumah tangga yang berantakan mana tidak membuat ia jadi mendendam. Apa maksud dari perkataanmu itu tanya Wilyong Tooti yang kebingungan? Perlahan-lahan Leng Tiong Itkoai menghela nafas panjang. Jikalau kalian berdua tiada urusan, Lohaurela menceritakan keadaan yang sesungguhnya dari majikan isana keburang emas sehingga berakibatkan peristiwa semacam ini asal-lusul dari majikan isana keburang emas adalah satu-satunya urusan yang ingin diketahui baik oleh Tan Kiyabeng maupun Wilyong Cikini mereka mendengar Leng Tiong Itkoai suka bercerita, sudah tentu tak akan ditolak kesempatan bagus ini. Jikalau Tiong Heng ada kegembiraan, Leng Tiong Itkoai tentu akan pentang pelinga lebar-lebar untuk mendengarkan buru-buru Wilyong Cik untuk mendengarkan buru-buru Wilyong Cik berseru. Leng Netkoai mendehem sejenak, sesudah itu ia mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kiranya, tempo dulu sewaktu Raja Muda Shimob bertugas di daerah perbatasan Cian Pian, banyak sekali jago-jago bulim yang bergabung dan mengadakan hubungan erat dengan dirinya, saking banyaknya jago yang bergabung sehingga boleh dikata meliputi seantara dunia persilatan. Raja Muda tersebut bisa mendapatkan dukungan dan bersahabat dengan sedemikian banyak jago tidak lebih karena sikapnya yang lapang dada dan ramah terhadap siapapun. Walaupun dia merupakan seorang Raja Muda dari suatu daerah tetapi memiliki watak gagah, suka membantu yang miskin dan mengutamakan keadilan, barang siapa saja yang bersahabat dengan dirinya tentu dianggap sebagai tamu terhormat. Pada waktu itulah Kiem Hoa Tong Chu di daerah suku Biau karena mendapatkan hasutan dari seorang nenek dukun telah mengerahkan tentara untuk mengadakan pemberontakan bahkan melakukan penyerbuan ke daerah sekitar Cuan Cian. Karena kejadian ini maka Raja Muda Shimob mendapatkan perintah untuk bertindak sebagai panglima di dalam pembasmian pemberontakan tersebut. Dengan memperoleh bantuan yang sangat kuat dari jago-jago tentara bulim, tidak lama kemudian pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan sedang Kiem Hoa Tong Chu sendiri pun menemui ajalnya di dalam pertempuran tersebut, sedangkan Seng Nenek Dukun pun kena ditawan. Satu-satunya orang yang berhasil lolos dari pertarungan tersebut hanya seorang selir dari Kiem Hoa Tong Chu yang bernama Liu Lokian. Di samping dia tidak termasuk seorang manusia penting di dalam pemberontakan ini, ia pun merupakan seorang perempuan suku Biao yang tidak mengerti akan kepandayan silat, maka dari itu tidak mendatangkan banyak perhatian. Siapa tahu, Seng Selir yang berhasil meloloskan diri dari mara bahaya itu ternyata berhasil memperoleh penemuan aneh dalam sebuah gunung yang sunyi dan berhasil memiliki serangkaian ilmu silat yang maha dasyat. Setelah berhasil mencapai kesempurnaan, ia lantas balik ke daerah Biao untuk mengumpulkan seluruh bawahannya tempo dulu guna menuntut balas bagi kematian dari Kiem Hoa Tong Chu. Tetapi karena takut, jikalau tetap menetap di daerah suku Biao akan mendatangkan perhatian orang, maka mereka lantas berpindah jauh di tengah gulun pasir dan membangun sebuah isana kebuang emas. Ia merasa walaupun Raja Muda Simo itu bertindak sebagai panglimanya, tetapi hal ini adalah tugasnya. Mana ada seorang panglima perang yang tidak pergi berperang? Hanya saja jago-jago bulim yang ikut dia berperang itulah merupakan musuh-musuh besar yang sesungguhnya. Jago-jago bulim itu tidak makan gaji pemerintah, lalu apa maksud mereka campur tangan di dalam persoalan ini? Karena itu ia lantas mencap orang-orang dari partai besar merupakan musuh besar yang sesungguhnya sedang Raja Muda Simo merupakan musuhnya yang nomor dua. Karena alasan inilah mengapa setelah Raja Simo menemui ajalnya, Mo Chun Chu sama sekali tidak diganggu. Sewaktu Leng Tiongit Khoai selesai bercerita sampai di situ, Ui Lielong Chi seperti baru saja tersadar dari impiannya ia tersentak bangun. Jikalau demikian adanya, majikan isana keburang emas bukan lain adalah Liao Wokien, itu selir dari Kiem Hoa Tong Chu. HMMM kalau bukan dia masih ada siapa lagi tidak aneh kalau mereka berulang kali hendak menuntut daftar hitam tersebut mendadak Tan Kya Beng Menimrung, kiranya mereka hendak menuruti daftar tersebut melakukan pembasmian kembali Leng Tiongit Khoai menghela nafas panjang. Jikalau ditinjau dari penderitaan yang ia alami, kejadian ini memang sudah sepatutnya dituntut balas, tetapi berhubung kekuatannya kian hari semakin bertambah kuat, dan melihat pula di antara orang-orang bulim tak seorang pun yang bisa menandingi kepandayan silatnya, mendadak suatu pikiran aneh berkelebat di dalam benaknya, secara samar-samar ia ada maksud untuk menguasai seluruh dunia persilatan. Hei, 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 ia sedang bermimpi dengan Tan Kya Beng sambil tertawa dingin. Eh, dia memang sedang bermimpi Leng Tiongit Khoai mengangguk. Tetapi hal ini pun bukan merupakan suatu kejadian yang tidak mungkin, air muka Uiliong Po Tiang berubah semakin serius lagi. Tiong Heng sudah lama berdiam di dalam isana keburang emas, tahukah kau pada saat ini majikan isana keburang emas sedang menjalankan rencana keji apalagi walaupun ia bersikap tidak baik terhadap diriku, tetapi Leng Tiongit Khoai menggeleng lalu menghela nafas panjang. Tentang soal ini harap kalian suka memaafkan berkata bantuan dari kalian berdua, di kemudian hari loolap tentu akan membalas budi kebaikan ini. Selesai berkata ia lantas merangkap tangannya menjurah dan lenyap di tengah kegelapan. Menanti bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Uiliong Chi baru menghela nafas panjang. Hei, orang-orang ini merupakan jago-jago yang memiliki nama sangat cemerlang di sekitar daerah Tianlem, tidak aku sangka ternyata mereka sudah terikat semua oleh majikan isana keburang emas, hal ini jelas memperlihatkan seberapa hebat pengaruhnya di sekitar sana, Tan Kiyabeng mendungakan kepalanya ke tengah hangkasa, lama sekali ia termenung mendadak ujarnya, supek pengetahuanmu sangat luas, apakah kau sudah bisa menduga siapakah orang yang sudah membantu kita secara diam-diam itu? Jika ditinjau dari angin pukulan yang berhawa lunak, aku rasa kepandayan tersebut mirip dengan ilmu Busyang Sian Keng dari kalangan Buddha, cukup ditinjau dari tenaga dalamnya aku hitung mungkin sudah ada ratusan tahun hasil latihan, mendengar perkataan tersebut Tan Kiyabeng segera teringat kembali akan perkataan yang pernah diucapkan orang itu sewaktu membuat dia semibuh dari luka racunnya di dalam rumah penginapan. Ia pernah mengatakan bahwa tenaga luakang hasil latihan selama 120 tahunnya hampir-hampir tak bisa menguasai diri hal ini jelas memperlihatkan kalau dugaan dari Ui Liong supeknya sedikit pun tidak salah. Bo Ampoye pun pernah dengar ia menyebutkan dirinya dari kalangan beragama, tetapi dari antara perguruan-perguruan beragama saat ini ada siapa yang memiliki tenaga dalam sebegitu liainya di kolong langit. Banyak terdapat jago-jago aneh yang berkepandaian luar biasa, untuk beberapa waktu pintu sendiri pun tidak dapat menangkap siapakah yang memiliki kepandaian selihai itu. Tetapi bagaimanapun juga, pokoknya orang ini adalah kawan kita dan bukan lawan. Akhirnya pada suatu hari kita pun bisa bertemu muka, buat apa dipikirkan tidak karuan pada saat ini hari sudah hampir terang tanah, kita pun harus kembali sewaktu mereka berdua kembali berkumpul di dalam gua tersebut. Pek, Ihalo Oset serta Motan Hang pun masih tetap berada di sana. Melihat munculnya Tan Kiyabeng tak terasa lagi mereka pada mengomel, eeei, sebenarnya kau sudah pergi kemana kenapa tidak memberitahukan dulu kepada kami Tan Kiyabeng cuma tertawa-tawar tidak memberikan jawaban, ia benar-benar tak dapat mengalahkan mulut yang cerwet dari kawan juga merupakan keponakan muridnya ini, oleh sebab itu daripada ribut ia membungkam. Pek, Ihalo Oset yang melihat ia tidak menjawab, hatinya semakin mendongkol lagi, ia tertawa dingin tiada hentinya. Bagus sekali kalau kau tidak suka berbicara aku pun tidak mau bicara, tapi kalau sampai terjadi kesalahan kau jangan salahkan aku lagi, Tan Kiyabeng yang mendengar di antara nada ucapannya masih terselip sebab-sebab yang lain, alisnya lantas dikerutkan. Aku tidak beritahukan keberangkatanku sudah tentu ada sebab-sebabnya buat apa kau harus mendongkol eeei, sebenarnya urusan apa yang sudah terjadi ayo cepat beritahu kepadaku, jangan sampai membuat urusan jadi berantakan bagaimanapun Motan Hang jauh mengerti keadaan, buru-buru sambungnya, tadi si pengemisaneh datang mencari dirimu, katanya situasi sudah terjadi suatu perubahan yang sangat besar. Ia mengharapkan Kasuka segera berangkat ke mulut gunung sebelah utara, pergi ke mulut gunung sebelah utara. Persoalan yang sama sekali membingungkan ini benar-benar membuat pemuda kita jadi melongot, dengan cepat ia mengalihkan sinar matanya ke atas wajah usia ucian. Tahukah kau si pengemisaneh memanggil aku pergi ke mulut gunung sebelah utara untuk menemui siapa terus terang aku beritahu kepadamu. Pihak isana keburang emas hendak turun tangan terhadap huwasyo huwasyo dari partai siau limpei, karena itu si pengemisaneh mengundang kau untuk bantu mereka. HMM kalau aku sih paling tidak suka mencampuri urusan orang lain, kalau tidak sejak semula aku serta Nci Tan Hang sudah berangkat ke sana, ah ah, ada kejadian semacam ini seru Iliong To'oti yang mendadak dengan sinar matu berkilat. Dengan cepat ia menoleh ke arah Tan Kiabeng. Bagaimana maksudmu tanyanya kemudian? Jikalau dibicarakan menurut keadaan yang sebenarnya kita harus bersatu padu untuk menghadapi serangan musuh, tetapi Yan Yan Tai Su dari partai siau limpei terlalu sombong, belum tentu ia suka menerima bantuan kita, walaupun perkataan memang demikian, tetapi apa seharusnya kita pergi menengok sejenak ujar Iliong To'oti yang setelah termenung sejenak. Bagaimanapun, pada saat ini kita orang tak ada urusan, selagi mereka berdua sedang berunding, mendadak. Suara suitan yang amat nyaring berkumandang menembusi awan. Ia datang teriak pek ihalo dengan cepat sambil meloncat bangun. Sedikit pun tidak salah, suara suitan tersebut semakin lama semakin mendekat dan akhirnya muncullah dua sosok bayangan manusia meluncur datang. Mereka bukan lain adalah si penjagal selaksali Huhong, serta Suheisin T.O.U. Wah, majikan isana keburang emas betul-betul seperti orang gila, teriak Suheisin T.O.U setibanya di dalam gua. Semua orang tidak mengerti peristiwa apakah yang sudah terjadi, tak terasa lagi sinar mati mereka sudah dia lihat ke atas wajahnya. Setelah mengusap kering-keringat yang membasahi badannya, dengan perasaan bergolak si pencuri tua itu berkata, pihak isana keburang emas sudah mengubah rencana dan melaksanakan siasat mereka sebelum waktu yang telah ditentukan, mereka mulai melaksanakan pembunuhan besar-besaran tanpa apa kaya turan. Setiap orang yang berada di atas gunung Ui San mereka bunuh habis semua, bahkan hampir-hampir saja aku si pencuri tua pun kena mereka jagal, hee, 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 bagus sekali, dengan demikian suasana tentu amat ramai sambung Pek Ihalo Oset sambil tertawa dingin. HMM seorang gadis kenapa begitu tidak tahu aturan, jangan banyak bicara bentak si penjagal selaksali Hul Hang dengan wajah membesi. Pek Ihalo Oset yang kena ditegor lantas menjulurkan lidah dan memperlihatkan muka setan pada Motan Hong, setelah itu sikutnya menyenggol kawannya untuk diajak keluar gua. Motan Hong yang tidak mengerti ia hendak terbuat apa segera mengikuti dari belakangnya keluar dari gua. Si penjagal selaksali sesudah menegur si Yaucian, kembali melanjutkan perkataannya, situasi pada saat ini semakin berubah semakin kacau, Lohu kira rencana dari Pihak Isana Keburang Emas tidak terbatas di atas Gunung Uisan saja, kemungkinan sekali siasat licik lain sudah menyusul datang. Menurut berita yang dikirim oleh orang-orang Kaipang, orang-orang Isana Keburang Emas yang masuk keluar dari Gunung Uisan amat banyak sekali, jika mereka cuma bergebrak di atas Gunung Uisan saja lalu mengapa mengirim orang pula ke tempat luaran hal ini patut kita curigai. Orang-orang dari tujuh partai besar terlalu memandang tinggi diri sendiri, di dalam anggapan mereka setelah munculnya beberapa pentolan dari partai-partai besarnya maka seluruh persoalan bakal dibikin beres dengan sendirinya bahkan dengan begitu bodoh sudah memancarkan seluruh kekuatan mereka. Menurut apa yang looh ketahui pada saat ini kekuatan dari Butong Pei serta Kunlun Pei berjaga di mulut Gunung Sebelah Selatan, Partai Sian Cong Pei serta Hang San Pei berjaga di mulut Gunung Sebelah Barat, Partai Go Dwiye Pei serta Ngo Tai Pei berjaga di mulut Gunung Sebelah Timur sedang Leo Lim Sinci serta Partai Siaw Lim Pei berjaga di mulut Gunung Sebelah Utara maksud tujuan mereka hendak menggunakan kesempatan sewaktu diadakannya pertemuan puncak para jago di Gunung Uisan hendak membasmi seluruh kekuatan Isana Keburang Emas yang ada dan mengalahkan majikan Isana Keburang Emas. Haa, 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 nah itulah sangat betul sekali seru Suhey Sintou sambil tertawa terbahak-bahak. Kini yang ditujuk pihak Isana Keburang Emas adalah titik-titik tersebut, mereka hendak menghancurkan setiap mereka dengan jalan bergerilya aku duga pertama-tama yang hendak terjang adalah Partai Siaw Lim Pei, barusan saja aku si pencuri menemukan tanda-tanda tersebut, urusan tak boleh terlambat lagi, kita segera berangkat, serutan kia beng mendadak sambil meloncat bangun. Kita bantu dulu pihak Siaw Lim Pei meloloskan diri dari kesulitan kemudian baru berunding kembali. Heee, 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 heee. Iheng tidak begitu berjodoh dengan pihak Siaw Lim Pei, aku tidak kegembiraan untuk menolong mereka serusi penjaga selaksali sambil tertawa dingin. Haaa, 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 aku si pencuri tua pun mempunyai perasaan yang sama-sambung si pencuri sakti sambil tertawa terbahak-bahak. Lebih baik kita berdua pergi main petak umpet dengan tamu-tamu dari gulun pasir saja tan kia beng yang melihat mereka berdua tidak suka pergi, ia pun tidak memaksa lebih lanjut. Semko serta Suheng silahkan berlalu, biarlah Siaw Teh berangkat ke sana seorang diri katanya kemudian sambil tertawa-tawar. Bagaimana kalau Pinton menemani dirimu seru Iliong Toh Oti yang dengan cepat jangan situasi pada saat ini sangat kritis dan berbahaya, lebih baik Supek tetap berdiam di sini, Bo Ampue sebentar lagi akan balik kemari. Sehabis berkata ia lantas putar badan dan berlalu dari gua tersebut langsung menuju ke mulut gunung sebelah utara. Di bawah kabut pagi yang tebal, bagaikan segulung asap ringan meluncur ke arah depan, dan hanya di dalam sekejap metel, telah melewati empat-lima buah lembah semakin mendekati mulut gunung sebelah utara. Suasana di atas gunung Ui San pada saat ini sudah kehilangan suasana tenang serta hening seperti tempo dulu, di mana-mana sudah diliputi hawa nafsu membunuh. Setiap kali cengkeraman iblis dari pihak Isana ke buang emas menjulur ke arah ujung gunung Ui San dan di tempat itulah maka orang-orang yang berada di gunung Ui San kemungkinan besar bakal menemui ajalnya di tangan mereka. Hanya di dalam waktu yang amat singkat inilah berturut-turut ia sudah menemukan berpuluh-puluh sosok mayat menggelepak di atas tanah hatinya merasa amat gelusar bercampur mendongkol, pikirnya. Tidak ku sangka majikan Isana ke buang emas benar-benar kejam dan buah semacam ini, pada suatu hari aku akan suruh dia menelan akibat dari kejahatannya ini, pada waktu itulah mendadak tampak tiga sosok bayangan manusia berkelebat di hadapan matanya, gerakan mereka cepat bagaikan anak panah terlepas dari busur dan langsung meluncur masuk ke dalam hutan. Arah yang mereka tuju adalah arah timur laut. Hal ini membuat hatinya rada bergerak. Jika dilihat dari gerakan mereka jelas kepandayan silat yang dimiliki tidak lemah, entah caguan dari partai manakah pikirnya di dalam hati. Karena hatinya tertarik, maka secara diam-diam ia menguntip dari arah belakang. Tenaga dalam yang dimilikinya pada saat ini sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat, gerak-geriknya lincah bagaikan sambaran angin, tidak selang beberapa saat. Kemudian ia sudah berhasil menyandak di belakang tubuh mereka bertiga tidak seberapa jauh. Ketika itulah pemuda kita baru dapat melihat jelas kalau orang-orang itu bukan lain adalah tiga orang huwasyo berkepala gundul gerak-gerik. Mereka sangat mencurigakan sekali agaknya sedang merundingkan sesuatu yang teramat rahasia. Dengan cermatia pentang telinganya lebar-lebar, terdengarlah pada saat itu seorang huwasyo kurus kering dengan sepasang mat mendorong ke dalam sedang berkata dengan suara lirih, Sian Sisu Heng sudah perintah kau mengirim surat untuk kita, katanya semua persoalan sudah dipersiapkan masak-masak, kini hanya menunggu pihak isana keburang emas, apabila mereka berhasil kita segera ambil tindakan salah satu huwasyo berusia pertengahan yang berperawakan gemuk memperlihatkan satu senyuman yang amat misterius. Aku rasa tidak sampai besok pagi cisi si keledai gundul ini sudah berangkat menuju ke dunia barat. Apakah maksud perkataanmu itu bertemu itu sudah basi, sekarang pihak isana keburang emas sudah berubah siasat, mereka segera akan turun tangan melaksanakan penyerbuan, dan mungkin sebentar lagi dunia akan terbalik, mayat bakal bertumpuk, buat apa harus menunggu kesuksesan yang dicapai setelah diadakan pertemuan puncak para jago di gunung Uisan, tapi, kenapa secara mendadak majikan istana keburang emas berubah rencana? Menurut apa yang aku ketahui hal ini disebabkan bangsa cilik sitan dari Teh Lengkau sudah bersekongkol dengan beberapa orang siluman tua untuk mengadakan pengacauan dari dalam, oleh sebab itu majikan isana keburang emas terpaksa harus mengeluarkan siasat yang sangat bagus ini. Sedangkan mengenai apa yang hendak dilakukan aku sendiri rada kurang jelas, Seng Hwa Sio kurus kering itu mendongakan kepalanya memeriksa sejenak kesekeliling tempat itu, lalu dengan suara yang lirih bisiknya, Kau mencari aku berdua apakah hanya disebabkan hendak laporkan berita ini majikan isana keburang emas memberi waktu satu hari buat kita untuk mencuri dapat tasbeh 108 mutiara yang berada di tangan Ciyang Bunjin Dan ujar Seng Hwa Sio berusia pertengahan itu dengan wajah serius. A-a-ah benda tersebut merupakan barang kepercayaan dari Ciyang Bunjin. Setiap hari tak pernah ditinggalkan barang setengah langkah pun bagaimana kita bisa berhasil seru Seng Hwa Sio sambil menjulurkan lidahnya dan mengeleng. Dengan seram Hwa Sio berusia pertengahan itu tertawa dingin. Jikalau kita tak berhasil mendapatkan benda tersebut mungkin bagi kita bertiga akan mendatangkan suatu malapetaka yang mengerikan serunya. Tan Kiyabeng yang mendengarkan pembicaraan dari ketiga orang Hwa Sio pengkhianat perguruannya sendiri, dalam hati merasa sangat terperanjat, pikirnya, Partai Sio Limpei merupakan sebuah perguruan kenamaan yang paling ketat peraturan perguruannya, bagaimana mungkin bisa muncul manusia-manusia yang mengkhianati perguruannya sendiri? Ketiga orang Hwa Sio itu setelah selesai berunding dengan mengambil jalan semula lantas berlalu menuju ke arah utara. Tan Kiyabeng tahu mereka tentu sedang kembali ke arah mulut gunung sebelah utara karena itu secara diam-diam lantas menguntit dari belakang. Akhirnya ia menemukan mereka berjalan masuk ke dalam sebuah kuil, hati pun segera tahu kalau Hwa Sio-Hwa Sio dari Partai Sio Limpei tentu sedang beristirahat di sana. Untuk menghindari kesalahpahaman, dari tempat kegelapan ia lantas munculkan diri dan perlahan-lahan melanjutkan kembali berjalan ke arah depan. Selagi ia sedang berjalan di atas sebuah bukit, mendadak dari ujung sebelah utara tampaklah cahaya kebiru-biruan berkelebat menyilaukan matu diiringi suara bentakan-bentakan keras yang gegap gempita. Cahaya kebiru-biruan itu terasa sangat dikenal olehnya, dan sebentar kemudian ia sudah mengenali kalau cahaya itu bukan lain berasal dari pedang Kiem Cheng Giyok Hun Kiem. Apakah Jeko sudah bertemu dengan musuh tangguh diam-diam pikirnya dalam hati? Dengan cepat ia mencelat ke tengah udara kemudian bagaikan sambaran kilat meluncur ke arah lembah tersebut. Jika dilihat dari tempat ia berdiri rasanya lembah yang berada di hadapannya kelihatan sangat dekat, padahal jauh sekali. Kendatitan Kia Beng sudah mengerahkan seluruh tenaga murni yang dimilikinya. Ia harus membutuhkan waktu selama sepertanak nasi lamanya baru tiba di tempat tujuan. Dari tempat kejauhan ia sudah dapat menangkap suara bentakan keras dari pek tog cun cun si rasul selaksa racun. Jikalau ini hari aku syular beracun berhasil membiarakan pedang pusaka ini terjatuh ke tangan kalian, Sejak ini hari aku tidak akan menyebut diriku sebagai si pek tog cun cun, o min toh hut pedang ini pun bukan milik si cu, sedang pin ceng pun tiada bermaksud untuk memilikinya. Kami hanya bermaksud untuk meminjama satu kali saja guna melenyapkan bencana iblis yang mengancam. Setelah itu dikembalikan lagi kepadamu, karena si cu begitu ngotot melarang, sahut suara seseorang lagi diiringi pujian kepada seng buddha. Karena mendengar suara orang itu terasa sangat dikenal olehnya, dengan cepatan kia beng memperkencang larinya. Hanya di dalam sekejap metu ia sudah meluncur masuk ke dalam lembah tersebut. Untuk pinjam pedang tidak sukar, tetapi harus ditanyakan dulu kepada aku si pemilik dari pedang tersebut, bentak keras. Karena gemas, gerakan badannya barusan ini cepat laksana sambaran kilat. Hanya di dalam sekejap metu ia dapat melihat di tempat itu sudah berdiri delapan orang huwasyo berkerudung yang berdiri dengan mengambil posisi pahat kuah dan mengurung pek, top cuncu rapat-rapat. Kurang lebih tiga kaki dari kedelapan huwasyo tersebut, duduklah bersilah seorang tua yang berkerudung, dialah orang yang baru saja berbicara. Munculnya Tantia Beng di sana secara mendadak benar-benar membuat para huwasyo tersebut jadi tertegun. Sebaliknya si rasul selaksa racun yang melihat munculnya Sankto Ako, dalam hati jadi amat girang. Ujung jubahnya segera dikebutkan ke depan, kemudian diiringi suara gelap tertawa yang amat kerasia sudah meloncat keluar dari dalam kepungan. Setelah itu dengan gerakan yang cepat ia melemparkan pedang itu ke arah Tantia Beng. Masih beruntung pedang ini tidak sampai terjadi di tangan mereka serunya keras, racun di atas pedang tersebut sudah aku hilangkan, dan saat ini rasanya merupakan waktu yang paling tepat bagimu untuk mencoba ketajaman dari pedang ini, berkat jerih payah dari Jieko Ako pun tidak akan banyak berbicara sungkan-sungkan lagi serunya Tantia Beng sambil menerima pedangnya. Kenalkah kau dengan huwasyo-huwasyo yang bermaksud hendak merebut pedangku ini sewaktu mereka sedang bercakap-cakap, kedelapan orang huwasyo tersebut kembali sudah maju ke depan mengurung mereka berdua rapat-rapat. Dengan sinar mata yang seram si rasul selaksa racun melirik sekejap keempat penjuru kemudian tertawa dingin tiada hentinya. Aku seular beracun mana kenal dengan manusia-manusia yang tidak tahu diri semacam mereka serunya dingin. Toh Ako, kau tidak usah menghadang diriku lagi, aku sudah mulai merasa tidak sabaran jika dilihat dari gerak-geriknya mereka agaknya bukan merupakan orang-orang jahat, Jieko untuk sementara kau bersabarlah dulu, biar aku tanya dulu diri mereka. Badannya lantas berputar, kemudian dengan suara yang lantang tanyanya, sebenarnya kalian berasal dari partai mana harap kawan-kawan suka memberi jawaban yang jelas untuk menerangkan asal-usul serta maksud kedatangan kalian sehingga jangan sampai terjadi kesalahpahaman, siapa sangka kedelapan orang huwasyu itu tetap berdiri mematung di tempat semula terhadap pertanyaan dari Tan Kya Beng sama sekali tidak menjawab, kepala pun tidak suka didengahkan. Melihat sikap mereka ini pektok cuncu jadi amat gusar, ia tertawa dingin tidak hentinya. HMMM kalian sedang menakut-nakuti siapa bentaknya. Ujung jubahnya kontan dikebaskan ke depan mengirim satu pukulan angin dingin yang mahadasyat segera menggulung ke arah seorang huwasyu yang berdiri di paling ujung. Tenaga dalam yang dimiliki si orang tua ini benar-benar amat sempurna, kekuatannya tersebut kontan laksana sebuah baja seberat ribuan kati menekan ke arahnya. Mendadak, dua gulung angin pukulan meluncur keluar dari arah sebelah kiri serta arah kanan, seketika itu juga angin pukulan yang mahadasyat tersebut kena dipunahkan tak berbekas. Sedangkan Seng Huwasyu yang diserang tadi tetap berdiri di tempat semula dengan sepasang metu dipejamkan rapat-rapat dan kaki tidak bergeser setengah langkah pun. Tan Kiyabeng yang menonton dari samping kalangan segera dapat menemukan kalau pukulan tersebut berasal dari dua orang huwasyu yang berada di kedudukan kan kong serta liang wilie. Tak terasa lagi ia mengangguk, pikirnya, jelas mereka adalah murid-murid partai kenamaan yang sudah memperoleh didikan keras si pektok cuncu yang melihat serangannya sama sekali tidak mendatangkan hasil, dalam hati jadi amat gusar. Heee, 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 aku tidak percaya kalau kalian bisa menahan sepuluh jurus, delapan jurus dari serangan aku seular beracun, sembari berkata sepasang tangannya yang putih dibentangkan ke depan, hawa murni pun segera disalurkan memenuhi seluruh badan. Jieko kau tidak usah repot-repot turun tangan buru-buru Tan Kiyabeng maju mencegah sambil tertawa. Kalau memang mereka ada maksud terhadap pedang pusakaku, biarlah aku bertanya dulu kepada mereka sebetulnya orang-orang itu sudah menerima perintah dari siapa untuk melaksanakan tugas ini, apa yang lo olap katakan selamanya tidak pernah berubah terdengar sang huwasyu yang ada di luar garis kembali berseru. Aku cuma ingin pinjam pedangmu tiga hari saja, setelah tiga hari akan aku kembalikan lagi saudara siapakah nama atau gelarmu seru Tan Kiyabeng sambil tertawa keras. Caramu hendak meminjam barang orang lain dengan menggunakan kekerasan baru aku temui kali ini. Heee, 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 kau tidak berhak untuk mengetahui gelar lo olap. Kau suka pinjamkan pedang itu kepadaku atau tidak cepatlah jelaskan, kalau tidak jangan salahkan lo olap segera akan menggunakan kekerasan. Diam-diam Tan Kiyabeng mulai memperhitungkan jarak antara dirinya dengan sang huwasyu tua berkerudung itu ketika ia merasa jikalau menggunakan jurus pedang terbang tiang Kiyawohang Atau jembatan panjang pelangi berbaring dari ilmu pedang Sian yang Chiat Ken masih bisa tercapai tak kuasa lagi ia tertawa terbahak-bahak. Haaa, 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 jikalau kau ngotot mau pinjam juta, nah ambillah asalkan kau punya kepandayan untuk menerimanya saja. Sereh pedang pusakanya sudah dicabut keluar dari dalam sarung kemudian diiringi suara suitan nyaring ia melemparkan pedang tersebut ke arah depan. Dengan disertai serentetan cahaya kebiru-biruan yang menyilaukan mata, laksana seekor naga sakti pedang tersebut langsung menggulung ke arah tubuh huwasyu berkerudung itu. Hawa pedang menggidikan badan, deruan angin berdesis membuat suasana semakin bertambah tegang. Seng huwasyu berkerudung yang sejak kecil memperlajari kepandayan silat, selama hidup belum pernah melihat kepandayan ilmu pedang tingkat tinggi yang bisa terbang semacam ini kontan saja hatinya merasa amat terperanjat. Badannya buru-buru mencelat ke tengah udara setinggi enam tujuh kaki kemudian melayang naik ke atas sebuah pohon siong di sisinya, gerakan tubuhnya sangat indah dan bukan lain merupakan jurus tatmohid wietok yang dari aliran siau limpei. Terdengarlah suara ledakan laksana pekihkan naga, batu besar yang diduduki Seng huwasyu berkerudung tadi sudah kena tersambar cahaya pedang sehingga hancur berantakan. Sejak semula tan kia beng memang tiada bermaksud untuk melukai orang, oleh sebab itu jurus serangan itu pun tidak digunakan terlalu cepat. Dengan menimbulkan serentetan cahaya pelangi, tau-tau pedang yang baru saja menghancurkan batu besar tersebut sudah melayang kembali ke atas tangannya. HMMM Tai su dapat menggunakan ilmu sakti dari aliran siau lim, rasanya kau ornak tentu huwasyu dari kuil siau lim katanya dengan wajah serius dan nada membentak. Tidak ku duga mengapa kalian masih belum juga punah dari nafsu serakah aku orang Shiptan bukannya tiada bermaksud untuk meminjamkan pedang pusaka ini kepada kalian, justru karena carry yang kalian gunakan terlalu picik dan pakai aturan oleh karena itu aku tidak sanggup untuk memenuhi permintaanmu itu. Seng huwasyu berkerudung yang melihat kepandaya ilmu pedangnya sudah mencapai taraf kesempurnaan, dan mendengar pula ia berhasil memecahkan asal-usul perguruannya dalam hati merasa agak nyeri juga. Setelah mendengar perkataan dari Tan Kiya Beng barusan ini ia lantas mendengus dingin. Bubar mendadak teriaknya keras. Bayangan abu-abu berkelebat meninggalkan tempat itu, dan hanya di dalam sekejap metu huwasyu huwasyu tersebut telah lenyap tak berbekas. Menanti bayangan dari huwasyu huwasyu tersebut sudah lenyap dari pandangan, si rasul selaksa racun baru menepuk-nepuk pundak Tan Kiya Beng. To aku. Wah, kau sungguh hebat pujinya sambil tertawa keras. Cukup mengandalkan kepandayanmu itu, aku si ular beracun sudah benar-benar merasa takluk dengan wajah serius Tan Kiya Beng menggeleng berulang kali akhirnya menghela nafas panjang. Siapakah si huwasyu berkerudung tersebut? Aku sudah berhasil menebak beberapa bagian, kemungkinan sekali disebabkan peristiwa ini bakal mendatangkan banyak kerepotan buat diri kita, serunya perlahan. Eeei, usiamu masih kecil, kenapa sikapmu meniru-niru macam anak gadis saja tidak suka berterus terang, perduli siapa dia, apakah kita tak dapat mengalahkan mereka teriak pek top cuncu sambil melototkan sepasang matanya. Jikalau huwasyu huwasyu ini benar-benar adalah orang siau limpei, sekarang juga aku akan pergi cari cisin si huwasyu tua itu untuk bikin perhitungan haaa, 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 haaa. Aku orang syetan bukan seorang yang takut banyak urusan, hanya saja aku ingin karena kejadian yang kecil merusak rencana besar seru tanpia benek sembari tertawa terbahak-bahak. Ia mendongak memeriksa keadaan cuaca, mendadak sambil depahkan kaki teriaknya, jelaka karena buang waktu di sini mungkin aku sudah merusak suatu persoalan besar. Eeei, urusan apa kenapa kau begitu tegang? Kemungkinan sekali pihak isana keburang emas hendak menyerbu pihak siau limpei. Aku hendak pergi membantu haaa, 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 haaa. Aku kira urusan apa yang begitu penting kiranya cuma soal ini bukakah kita orang jauh lebih. Enak duduk di atas gunung sambil nonton harimau bertarung persoalan. Bukannya begitu, isana keburang emas adalah musuh umum dari seantara bulim, dan terhadap musuh yang sama kita harus saling tolong menolong sekali lagi. Pek tog cuncu tertawa terbahak-bahak. Haaa, 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 kalau memang to aku berkata begitu mari kita berangkat setelah bertemu muka dengan cisi Eloahuasyo aku masih akan menegur pula soal perebutan pedang tadi walaupun di luaran si ular beracun itu bicara sangat enteng, padahal di hatinya ia pun mengerti jika urusan sangat mendesak dan kritis. Selesai berkata ia lantas meloncat dulu dan berkelebat menuju ke luar lembah. Di bawah sorotan sinar rembulan bagaikan sebuah peluru hitam sekali loncat sudah mencapai jarak 7, 8 kaki tingginya dan di dalam sekejap mata sudah berada 5, 6 kaki jauhnya. Melihat kecepatan gerak Jiyekonya ini diam-diam Tan Kiabeng memuji, nama betul-betul bukan nama kosong belakang. Ia pun segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh Naohoosinlinya menyusul dari belakang, dengan kecepatan bagaikan kilat ia membuntuti dari belakang si rasul selaksa racun itu. Gerakan mereka berdua sama-sama cepatnya, hanya di dalam sekejap mata kuil kuno sudah berada di depan mata. Mendadak Tan Kiabeng merasakan keadaan sedikit kurang beres. Kenapa sepanjang jalan tidak kelihatan seorang manusia pun atau menegur perjalanan mereka? Hatinya lantas mengerti keadaan tidak beres, ia semakin mempercepat larinya. Aduh celaka kedatangan kita agak terlambat satu tombak sebelum tiba di depan pintu kuil, tampaklah seluruh permukaan tanah sudah dibasahi darah merah yang berceceran di empat penjuru, mayat-mayat huasio, kutungan lengan potongan kaki berhamburan bagaikan gunung. Sekali pandang keadaan di sana dapatlah diketahui bila tak lama berselang di depan kuil tersebut sudah terjadi suatu pertarungan yang mahasengit. Melihat kedatangan agak terlambat Tan Kiabeng merasa hatinya menyesal bercampur kuatir, dengan gusar bagaikan banteng terluka ia langsung menerjang masuk ke dalam kuil. Keadaan di dalam kuil tersebut jauh lebih mengerikan lagi darah berceceran di mana-mana baik di luar kuil maupun di dalam ruangan, kurang lebih ada dua, tiga puluh sosok mayat bergelimpangan memenuhi permukaan tanah. Jika ditinjau dari keadaan seng mayat, jelas sebagian besar menemui ajalnya karena pukulan huasio yang sangat dasyat tak kelihatan seorang pun yang terluka karena senjata tajam. Setelah seluruh kuil diperiksa, akhirnya ia menemukan bila kuil tersebut sebetulnya kosong, tak seorang huasio pun yang tampak. Diam-diam Tan Kiabeng mulai menyesali kedatangannya yang terlambat hati merasa sedih dan memandang mayat tersebut dengan terpesona, lama sekali tak sepatah kata pun bisa diucapkan. Wajah si rasul selaksa racun pun sudah berubah hebat, mendadak ia mendongakan kepalanya tertawa seram. Nyali kecil bukan lelaki sejati, tidak kejam bukan seorang lelaki demi menuntut balas atas beberapa puluh lembar sukna gentayangan ini aku seular beracun terpaksa harus bertindak kejam. Tan Kiabeng pun tahu jika saudara angkatnya ini sebenarnya adalah seorang angkatan tua yang bersemangat jantan kini setelah hawa gusarnya berkobar ia lantas bersumpah untuk menggunakan kembali racun-racunnya dengan cepat ia menyambung, untuk menghadapi manusia-manusia yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan kita pun tak perlu menggunakan perasaan. Aku mendukung penuh pendapat dari Jieko pihak Isana keburang emas sudah mulai melancarkan serangannya, dan mereka pasti tak akan turun tangan terhadap satu partai saja, mungkin saat ini mereka telah berganti ke partai yang lain, mari kita berangkat menuju ke mulut gunung sebelah barat ketika itu Tan Kiabeng pun sudah diliputi emosi, tanpa pikir panjang lagi ia menyahut, bagus sekarang juga kita berangkat mungkin pedang kiam ceng giok hun kiam pun ini hari harus dimandikan dengan siraman darah panas selesai berbicara tubuhnya dengan cepat mencelat ke tengah udara dengan suatu gerakan yang sangat indah, dengan gesit ia langsung meluncur ke arah mulut gunung sebelah barat. Belum sampai mereka berdua berkelebat sejauh seratus kaki mendadak si rasul selaksa racun sudah membentak keras, bagus sekali, mereka belum jauh berlalu. Tan Kiabeng pusatkan seluruh perhatian ia pun dengan cepat dapat menangkap suitan suara panjang bergema menembusi awan. Tanpa banyak cakap lagi ia langsung melayang ke arah berasalnya suara suitan tersebut, kecepatannya laksana kilat. Tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah tiba di tengah kalangan pertempuran tampaklah banyak sekali huwasyo-huwasyo ketika itu sedang mengurung si penjagal selaksali huhang serta suheisin tou dengan seluruh tenaga, chi si sang jin serta yen yen tai su pun berada di tengah kalangan. Melihat peristiwa tersebut pemuda kita lantas mengerti suatu kesalahpahaman pasti telah terjadi, ia segera membentak keras, tahan karena gusar suara bentakan pun dasyat bagaikan ledakan bom atom, hal ini sangat menggetarkan seluruh jago yang hadir di tengah kalangan hati mereka terasa berdebar keras, telinga serasa berdengung, dengan terkesiap mereka bersama-sama menghentikan serangannya. Suheisin tou melirik sekejap ke arah kalangan sewaktu dilihatnya tan kia beng serta si rasul selaksa racun sudah tiba semua tak terasa lagi ia dong akan kepala tertawa seram. To aku, jieko kalian semua sudah datang. Wah ah ah, jadi orang baik pun susah orang lain ternyata sudah menuduh kami adalah seng pembunuh hee, jika mereka sungguh-sungguh tidak tahu diri, kami kakak beradik pun tidak perlu banyak bicara sambung pek-tok cuncul sambil tertawa dingin. Sewaktu berada di kuil tadi, ci sin sang jin sudah pernah bertemu satu kali dengan tan kia beng, karena itu ia pun tahu jika si pengemis cilik ini adalah hasil penyaruannya, buru-buru ia maju ke depan melapa. Tan siau hiap aku sudah datang cai hee dengar pihak isana kebuang emas ada maksud hendak menyerang pihak partai kalian maka sengaja aku berangkat kemari untuk menyumbang sedikit tenaga, siapa sangka kedatangan kami ternyata sudah terlambat satu tindak sehingga partai kalian harus mengalami bencana yang besar. Sinar matanya lantas dialihkan ke atas wajah Yan Yan Tai Su. Entah disebabkan persoalan apa sehingga antara partai kalian sudah terjadi kesalahpahaman dengan suhangku berdua. Cisi sang jin selagi akan menjawab, Yan Yan Tai Su keburu sudah menukas, berulang kali dia menyaru sebagai berkerudung yang menyerang jago-jago dari aliran lurus, bahkan kali ini bersekongkol dengan si pencuri Su Hei Sin Teo mencuri tasbeh jans yang liam cu dari Chiang Bun Jin kami serta membinasakan banyak sekali anak murid kami, jikalau tidak dikasih hukuman hal ini mana boleh jadi mendengar perkataan tersebut. Tan Kiya Beng merasakan hatinya rada bergerak. Apakah dari partai kalian punya bukti jika perbuatan ini dilakukan oleh berdua orang suhangku dari belakang tubuh Yan Yan Tai Su tampak berjalan keluar seorang huo siu tua yang matanya mendorong ke dalam. Pin Cheng melihat dengan metu kepala sendiri, apakah kau bisa salah melihat orang lain siapakah gelar dari Tai Su Pin Cheng Wugong yang sekarang menjabat sebagai pengurus ruangan kitab mendadak Tan Kiya Beng tertawa dingin, tiada hentinya. Hei, 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 sekarang ini memang banyak sekali orang yang menganggap bajangan sebagai ayah sendiri, salah melihat orang adalah soal yang biasa apa maksud perkataanmu kontan sajairmu kau Wugong tai berubah hebat. Tan Kiya Beng hanya tertawa dingin, ia lantas menoleh ke arah Chi Si Sang Jin. Di balik peristiwa ini tentu ada hal-hal yang lebih mendalam artinya. Chai Hei pun pernah menemukan orang-orang isana keburang emas berbuat jahat dengan menyaru sebagai si kakek berkerudung berjubah hitam harap Sang Jin suka melakukan penyelidikan yang lebih jelas lagi sebelum bertindak. Lola pun tidak berani percaya penuh akan tuduhan ini Chi Si Sang Jin mengangguk, tetapi peristiwa ini terjadi sangat kebetulan sekali, sehingga hal ini membuat kami pun mau tak mau harus menaruh curiga terhadap Hau Tai Hiap serta Sin Teol Si Chu HMMM kecuali Su Hei Sin Teol siapa lagi yang bisa mencuri tasbeh Jan Siang Lian Chu yang selalu berada di sisi tubuh Chiang Bun Jin, tambah Yan Lian Tai Su dengan cepat. Saat itulah mendadak hati Tan Kiya Beng jadi terang kembali, sinar matanya lantas dialihkan ke atas wajah Yan Lian Tai Su. Sewaktu terjadi peristiwa di dalam kuil kuno apakah Tai Su pun ikut hadir di kalangan HMMM jika pinjeng pun hadir di sana tidak mungkin mereka berhasil dengan usahanya, Tan Kiya Beng lantas tersenyum. Mungkin waktu itu Tai Su sedang berlatih ilmu meringankan tubuh Tatmurit Wietok Yong bukan setelah merandek sejenak dengan wajah serius kembali ujarnya, keadaan situasi pada saat ini sangat berbahaya sekali, aku berharap untuk sementara kalian lepaskan dulu niat kalian untuk menemukan Seng Pembunuh karena urusan ini tak akan mendatangkan kebaikan buat kalian. Bahkan mungkin sekali kesempatan baik ini akan digunakan sebaik-baiknya oleh pihak lawan, air muka Yan Lian Tai Su pada saat ini sudah berubah hebat, ia hanya mendengus dingin tanpa menjawab. Waktu itu si penjagal Selaksali, Huhang serta Suhe Sin Teok pun sudah berjalan ke sisi tubuh Tan Kiya Beng.